Pertandingan pertama babak delapan besar, tim Naga Mekes menang telak 3-1 atas Maceng Kemayoran. Bertanding di Stadion Manan Solo, Persija sempat mencetak gol di menit ke-15 lewat aksim Emmanuel Paco. Namun wasit mengandungi gol tersebut karena Paco sudah berdiri dalam posisi offside. Berkali-kali mengancam pertahanan lawan, Gawang Persija melakukan bola lebih dulu di menit ke-22. Memanfaatkan sepak pojok, Patrick Dos Santos sukses menyarankan bola ke Gawang Adri Tani. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di menit ke-49, Persija menyamakan kedudukan melalui tandukan gunawan di janggul. Dragukar kembali unggul di menit ke-63. Petrik Dos Santos kembali mencatatkan namanya papan skor, usai mengecoh pik Persija. Pemain asal berhasil ini mencetak hat-tricknya di belit 8-7. Dapat bola sedoran dari Dinan Havier, hat-trick yang tak terkawal dengan mudah menciploskan ke Gawang Persija. Skor 3-1 untuk kemenangan Mitra Kukar bertahan hingga fluid panjang dibunyikan. Alhamdulillah hari ini anak-anak luar biasa kerja kurasnya bukan mudahnya untuk meraih 3 poin mengalahkan Persija. Tapi anak-anak hari ini betul-betul luar biasa. Sehingga poin 3 ratatik kita untuk pertandingan perdana malam di pasil 8 besar grup ini bisa diaplikasikan diantrisasi oleh pemen-pemen yang kita lakukan. Memaksimalkan peluang kita di bapak pertama sehingga kita mengalami kesulitan di bapak kedua. Satu lagi, ya kita juga agak kurang kuat dengan keputusan-keputusan yang dilakukan berflih. Tapi anjilah terbaik bola. Dengan kemenangan ini, tim Nagamekes memimpin kelasmen grup D Bapak 8 besar. Sementara Persija terbenam di dasar kelasmen. Korniawan Arif melaborkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!